Jadi, teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Kami memulai perjalanan dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, dan dengan komitmen ke negaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat. Itulah niat yang kita mulai ketika perjalanan ini dilakukan. Dan kemudian selama kampanye, kita kerjakan kampanye dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang mencerahkan, kampanye yang membawa kebaruan, kampanye yang membuat semua yang terlibat merasa ada sesuatu pembelajaran, sebuah peningkatan di dalam mutu kita berdemokrasi. Itulah sebabnya kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati, serius. Dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat, itu adalah pengalaman yang mengesangkan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati. Dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye kemarin, timnas amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita, kita umumkan. Dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik. Bahwa timnas amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya. Telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya. Karena itu semua kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur. Itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini. Bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk pilpres. Sudah ibu-ibu pakai kursi roda, tidak bisa naik kereta karena tidak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara amin, tidak menang ya begini ini. Artinya apa? Spirit dari ibu-ibu, akses kemampilitas, pembukaan, akses-akses kemudahan publik, kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi. Itulah perubahan-perubahan yang harus diwujud. Dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan. Amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Selamat menikmati.